Halo teman-teman, selamat datang di channel Pogokantaran TV Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua sehat dan selalu diberi kemudian pastinya Oke, kembali lagi bersama gue Vin dan di video kali ini Kita akan mereview konten lokomotif lagi teman-teman ya Dan lokomotif yang akan kita review kali ini adalah lokomotif yang cukup spesial Ini adalah lokomotif D301 by Digi Reels teman-teman ya Statusnya payware, jadi teman-teman bisa mendapatkan dengan cara membeli Seperti biasa nanti link dari kreatornya akan gue taruh di deskripsi Nah ini dia teman-teman, di lahan kita sekarang sudah ada 5 macam 5 macam yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman membeli konten ini D301 ya, dan 5 macam ini berbeda-beda juga Livery-nya teman-teman ya, ada yang livery PJKA, kemudian ini ada yang livery wayang teman-teman ya Ini ada yang livery putih dan livery putih garis biru teman-teman Ini juga livery lama tapi agak pudar warnanya ya Jadi ada 5 macam teman-teman yang bisa teman-teman dapatkan Dan sekarang kita akan lihat satu persatu teman-teman ya Kita akan lihat satu persatu Kita langsung aja masuk ke reviewnya Dan ini yang pertama yang di ujung CD teman-teman ya Tuh ini adalah D30159 D30159 ini dimana nih, gue gak tau nih Base-nya dimana Bagi teman-teman yang tau mungkin bisa tulis di bawah teman-teman ya Bisa tulis di bawah atau di kolom chat D30159 dan kemudian ini D30136 Lalu ini yang di Jogja Bayeka, Balayasa Yogyakarta D301 berapa ini? Waduh gak ada namanya ya Gak ada namanya karena udah digantikan oleh livery wayang ini teman-teman ya Wih livery-nya jauh banget ya Luar biasa Mantep banget sih Dan ini livery-nya udah persis banget seperti aslinya teman-teman ya Bahkan sampai ada karatan-karatannya seperti ini Gue salut banget dalam pembuatan ya Dan ini, di sebelah sini ada D301610 D301610 dan ini D30161 ya Jadi memang nomernya juga berbeda-beda teman-teman ya Yang ini juga livery-nya beda nih Tanki bensin di sampingnya itu ada warna kebiru-biruan Tuh ya, ada warna kebiru-biruan Sedangkan yang ini warnanya full putih dan garis birunya cuma di samping Gak sampai ke depan sini ya Gak sampai ke depan sini Dan ini kipasnya muter teman-teman ya Tuh teman-teman bisa lihat Ini kipasnya pada muter Kelima-limanya ya Lima-limanya kipasnya muter sama semua ya Dan kalau menurut gue untuk eksterior Seperti yang bisa kita lihat sama-sama teman-teman dari tadi Untuk eksteriornya udah mantep banget sih Kalau menurut gue udah detail banget Detailnya udah HD banget ya Dan bahkan nanti ada beberapa fitur yang bisa dilakukan teman-teman ya Ada beberapa fitur yang bisa dilakukan Nanti kita akan lihat fiturnya apa saja Dan yang pasti untuk eksterior ini udah mantep banget sih Nanti akan gue cari lah Ini satu persatu Ada di diploma aja teman-teman ya Oke kita coba yang di tengah deh Yang di tengah kita akan lihat bagaimana interiornya teman-teman Nah interiornya seperti ini teman-teman ya Nah ini dia interiornya Di sini Ini lengkap banget sih sayang banget ya Tuasnya belum bisa digerakkan teman-teman Untuk tuas-tuas ini belum bisa digerakkan semua Ini kalau bisa digerakin tuasnya keren banget sih Ini kalau bisa digerakin Wah enak banget sih kayaknya kita dinas pakai kereta ini Untuk langsir-langsir ya Tuh ya Tuas-tuasnya Seperti asli banget nih Untuk tuas-tuasnya teman-teman ya Masinisnya di sini Dan bangkunya masih bangku kayak gini ya Bangku kafe gini ya teman-teman ya Jadi belum ada sandarannya Jadi mungkin masinisnya nyendernya ke dindingnya ya Ke dindingnya ya Nyendernya ya Karena kalau dinas gak nyender Selama berjam-jam Pegel juga Oke ini tuh lengkap banget ya teman-teman Ada pipa angin Rem lock Silinder ya Pipa angin Kemudian ini ada perhatikan Loko tidak boleh berjalan Lebih dari 30 km per jam Jadi Loko ini hanya boleh berjalan di 30 km per jam Sangat pelan banget teman-teman ya Sangat pelan banget Perhatikan Loko operasi dengan menggunakan Rem transmisi RPM Tiap boleh lebih dari 1300 RPM Detail banget loh Sampai ke transmisi turbo-nya ini Juga kebaca teman-teman ya Skinnya HD banget Tuh Kecepatan maksimal 30 km per jam Jangan dilampaui Buku petunjuk pemakaian 328574E Harap diperhatikan ya Jadi memang Ini interiornya Mantep banget sih Gue gak tau Kreatornya Resetnya Apakah langsung Sampai Bisa dapet interior Yang sedetail ini Sampai ada lampunya Ini Bisa Keren banget sih Keren banget Untuk interiornya sama sih Yang semua hampir sama Cuman gue sangat salut Interiornya udah detail banget Teman-teman ya Ini Kalo ditambahin interiornya Bisa gerak Tuas-tuasnya bisa gerak Wah udah deh Mantep-mantep banget Juara banget ya Juara banget Untuk Add-on D301 By DigiRails ini ya Sayang sekali Belum bisa bergerak Tapi gak apa-apa Kita bisa main Pake Easy Change Control Mode ya Pake yang Easy Mode Atau yang Realistic Mode Gampang lah ya Bisa di Ini Dan Kereta ini juga Digunakan untuk Langsiran Ini ya Untuk langsiran-langsiran Rangkan kereta yang lain ya Teman-teman ya Jadi tidak digunakan Untuk dinas Jarak jauh Nah sekarang kita akan lihat Fiturnya apa Aja teman-teman Coba kita lihat Di Edit Trends dulu Di Edit Trends Di Edit Properties Tidak ada apa-apa Lalu kita coba Lihat di View Details Nah di View Details Sinilah baru muncul ya Fitur-fiturnya teman-teman ya Disini ada beberapa Fitur-fitur yang bisa Teman-teman lakukan Ada Machinist Atau Stoker ya Yang A Yang A itu berarti Ngadepnya ke sini nih Nah Wih Machinistnya juga Ini banget ya Mantep ya Teksturnya Keren Machinist Yang ngadepnya ke depan Lalu Ngadepnya ke belakang Ada dua macam ya Jadi yang ngadepnya ke depan Dan yang ngadep ke belakang Nah disini lampu kabin Bisa kita nyalakan Nah seperti ini ya Teman-teman ya Wih Kedalamnya ngeling dong Jadi ketika lampu kabinnya Teman-teman nyalakan ya Bukan cuma dari luar doang Tapi di dalamnya juga Terlihat hidup teman-teman ya Wih Mantep sih Ini lampunya warna kuning Teman-teman ya Lampunya warna kuning Lalu ada Rantai depan Rantai depan yang disini ya Disambungkan atau dilepas Rantai belakang juga yang disini Bisa disambungkan dan dilepas Teman-teman ya Ntar ini gue geser dulu Agak ke pinggir Nah kemudian ada Pintu kabin Tuh pintu kabin bisa dibuka Teman-teman Mantep ya Keren sih ini Keren banget Pintu kabin bisa dibuka And then Kap mesin Wah ini kap mesin bisa dibuka juga nih Kap mesin ada 3 nih A Kap mesin B Yang di belakangnya Dan kap mesin C Kap mesin C yang di belakangnya lagi Ini mesinnya Merknya Mercedes ya Tuh Dan teman-teman bisa lihat Teman-teman bisa lihat Di dalam itu Ininya ya Ada mesinnya Dan bergerak ya Ada animasinya teman-teman ya Untuk memutar kipas teman-teman ya Dan ini kalau menurut gue Ada keren banget sih Keren banget sih Luar biasa mantep sih Untuk fitur-fitur tambahan Yang dihadirkan Di lokomotif ini ya Jadi bukan cuman Lokomotifnya doang Tapi Bisa dibuka Seperti kap mesinnya Seperti ini kan Ada mesin-mesinnya gini kan Enak ya Bisa teman-teman Jadikan sebagai teman dinas Atau bisa teman-teman Jadikan sebagai Bahan screenshot dari teman-teman ya Keren banget sih Nah setelah itu ada Kopler Koplernya bisa diganti ya Menjadi kopler ganco Tuh ya Jadi bisa diganti And then weeper Tuh weeper bisa dihidupkan Dan dimatikan Itu ya Dan sembuayan-sembuayan Lengkap Semuayan-sembuayanya lengkap Teman-teman Ini ada sembuayan 21 Yang Papan seperti ini Kemudian Semuayan 21 Hijau ya Yang Nah yang kayak gini Semuayan 21 Semuayan 27 Hijau teman-teman Lalu ada Semuayan 27 Merah juga Itu ya Jadi memang Ada animasinya juga ya Naik turunnya Ada animasinya Jadi bukan cuman Muncul Ilang Muncul ilang Bukan cuman gitu Tapi ini ada animasinya teman-teman Dan ini untuk lampu ya Lampu-lampu Semuayan yang dibuat ini Bisa dinyalakan Dan dimatikan semua Jadi Lengkap banget Untuk lampu-lampu Bisa teman-teman Nyalakan Dan bisa teman-teman Matikan Dan bisa teman-teman Sesuaikan Sesuai dengan Keinginan teman-teman Jadi Mana yang mau hidup ya Mana yang mau enggak ya Bisa disesuaikan teman-teman ya Tuh D304 Teman-teman ya Eh D304 D301 By DigiRails Teman-teman ya Tadi untuk fitur-fitur Yang bisa teman-teman dapatkan Sekarang gue Mau coba Night mode-nya Seperti apa Mantep dong Night mode-nya dong Ini Contoh ya Tadi kita hidupkan kan Lampu kabinnya Dan night mode-nya Seperti ini Untuk sembuhin-sembuhin juga Coronanya mantep ya Coronanya mantep Coba kita hidupin lampu Wih Lampunya juga keren sih Lampunya juga keren sih Kalau menurut gue Lampunya juga keren Jadi Night mode-nya rapi lah Kalau kita Dinasnya misalkan Langsirnya malam-malam ya Bisa kita pakai Dan ini Menurut gue keren banget sih Oke Kita kembali lagi ke siang Dan sekarang kita akan coba Maju sedikit teman-teman ya Kita akan coba maju sedikit Tarahnya kemana nih Tarahnya ke sana ya Kedepan situ aja ya Kita maju ya Dan kita akan dengerin Gimana suara mesin Dan suara S35 nya Seperti ini teman-teman ya Tuh kayak gitu Suara S35 nya Keren ya Tuh sekarang kita majuin dikit Wih suaranya Suara mesinnya ini banget ya Eh tadi ada kobong gak sih Oh ada kobong dikit tuh ya Teman-teman bisa lihat ya Ada kobong dikit sih Tuh Mantep sih Mantep sih Mantep sih Mantep Mantep banget Mantep banget sih Untuk Menurut gue ini untuk fitur-fitur Dan lain-lainnya Udah keren banget sih ya Apalagi Di Diringi dengan sound yang Wah Luar biasa keren sih Luar biasa keren Oke Kalau kita coba lihat yang lain Apakah fiturnya Ada yang berbeda Kita coba di view details ya Kalau gue lihat sih Kurang lebih sama teman-teman Untuk Kelima jenis lokomotif ini ya Fiturnya gak ada yang berbeda Jadi memang yang berbeda Hanya Livery nya Hanya livery nya saja teman-teman ya Tuh Ada yang berbeda kan Sama aja kan Jadi overall Hampir sama lah Ini juga Kap mesinnya Bisa dibuka Dan isi dalamnya Juga hampir sama teman-teman ya Tuh Isi dalamnya juga hampir sama nih Gue bukain satu-satu deh Biar teman-teman bisa lihat Lebih detail Siapa tau ada perbedaannya ya Di antara Mesinnya teman-teman ya Tuh Sama kan Di antara mesinnya sama sih Buka lagi kap mesinnya Tuh Sama Sama semua teman-teman ya Jadi Tidak ada perbedaan untuk interior dari kap mesinnya Tapi gue sangat amazing Ketika mesinnya bisa dibuka Dan ternyata ada animasinya teman-teman ya Dan ada mesinnya yang Sangat mirip banget dengan aslinya teman-teman ya Ini keren banget sih Menurut teman-teman bagaimana Kalau menurut gue sih Ini udah worth it banget Untuk teman-teman miliki ya Dengan harga yang kalau gak salah Rp50.000 Teman-teman udah dapet 5 jenis D301 teman-teman Dengan berbagai macam liverynya Dan dengan berbagai macam keunikan dari lokomotif ininya Sangat worth it sekali sih Dan fiturnya juga banyak ya teman-teman ya Walaupun masih belum bisa digerakkan tuas-tuasnya Gak masalah Tapi Untuk fitur-fitur lainnya itu udah lengkap banget teman-teman Udah lengkap banget Sembuah yang udah lengkap banget Dan untuk Hal-hal yang bisa dibuka seperti ini Itu udah lengkap banget juga Menurut gue ini udah keren banget sih Bagi teman-teman yang ingin memiliki Nanti link dari kreatornya akan gue taruh di deskripsi Seperti biasa ya Silahkan teman-teman hubungin ke sana Bagaimana cara pembeliannya Dan berapa harganya Harganya sih kalau gak salah Rp50.000 Teman-teman bisa dapatkan Cukup murah ya Cukup murah teman-teman ya Dan nanti silahkan teman-teman hubungi langsung ke kreatornya Jika ingin memiliki dan membeli Oke teman-teman Dari gue itu aja Terima kasih untuk teman-teman yang udah mau stay hingga detik ini Gue sangat mengapresiasi Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel ini Agar teman-teman gak ketinggalan konten-konten terbaru yang akan gue upload Di channel ini Akhir kata dari gue Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax